Kita beralih ke Temanggung, sodara dinding sebuah sekolah dasar di Temanggung, Jawa Tengah, Roboh, akibat guyuran air hujan. Dinding Roboh ini merupakan kejadian yang keempat kalinya dan paling parah yang pernah terjadi di sekolah ini. Dinding ruang kelas sepanjang 5 meter di Sekolah Dasar Negeri 3, Temanggung 2, Jawa Tengah, Roboh, seusai diguyur hujan pada Rabu Dini hari kemarin. Dinding yang Roboh merupakan ruang kesenian. Tidak ada korban karena selama masa pandemi COVID-19, sekolah menggelar pembelajaran jarak jauh. Kejadian dinding Roboh ini merupakan yang keempat kalinya dan yang terparah. Sebelumnya, di lokasi yang sama, tembok pernah ambrol karena longsor. Kalau ini dilihat ya bangunan sudah jelas, sudah lama gitu, bangunan sudah tua. Nah, kebetulan bahan bangunannya kan dari tanah liat. Kemudian yang ada di sebelah tembok ini kebetulan ada bangunan yang akhirnya itu menimpah, menimpah itu mengalir ke tembok. Sehingga ya yang namanya tanah kena air terus kan jadinya juga rapuh. Nah, daerah rapuhnya itu waktu menjadi melosot dan... SD Negeri 3 Temanggung 2 merupakan bangunan cagar budaya yang berada di Jalan Dr. Wahidin, Temanggung. Sekolah segera mengupayakan perbaikan tembok yang robo selagi para siswa melaksanakan belajar secara daring. Agung Bayu Aji, Kompas Sivi, Temanggung, Jawa Tengah Kompas Sivi, Temanggung, Jawa Tengah